Hasil dari tes DNA tidak menutup kemungkinan kalau kali ini Dennis akan lebih percaya dan akan berkeniatan untuk supaya bisa mengetahui hasil tes DNA tersebut guys Dan nampaknya disini Flora dan juga Ibu Sinta kali ini sangat begitu percaya diri kalau selama ini hasil tes DNA nya sudah ditukar oleh Fadil kembali Namun nyatanya guys karena Fadil pun lebih menginginkan sosok dari seorang Flora dan ia pun tidak akan pernah melakukan hal tersebut Justru kali ini guys detik-detik dimana hasil tes DNA antara Flora dan juga Fadil kali ini benar-benar terbukti Kalau selama ini ketika pihak kedokteran telah membacakan kalau selama ini anak yang ada dalam perut dari seorang Flora adalah anak dari seorang Fadil Dennis dan juga Sakinah kali ini benar-benar merasa senang karena pada akhirnya semua rahasia besar dan kebohongan yang dimiliki Flora pun terungkap pada episode malam ini guys Tentunya disini Dennis pun tak segan-segan akan segera memenjarakan seorang Flora dan juga Ibu Sinta karena mereka telah berbuat honor dan selalu memfitnah seorang Dennis dan juga Sakinah Yang bahkan kali ini membuat Fadil disini benar-benar akan membongkar rahasia besarnya kepada seluruh Jakarta Raya Indonesia Dan walaupun saat ini kita tahu ya guys di alur cerita kali ini cukup sangat begitu bahagia ketika melihat sosok dari Dennis dan juga Sakinah Yang kali ini terus-menerus akan segera menjebak sosok dari seorang Flora dan juga seorang Ibu Sinta Lantas bagaimana kealur cerita selengkapnya guys karena diadakan nanti malam akan sangat semakin seru dan juga menegangkan sekali Namun sebelum lanjut juga ya guys ke pembahasan dan kealur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe dan hidupkan juga Kali ini kita pun akan bisa menyaksikan sosok dari seorang Dennis dan juga Sakinah yang benar-benar begitu bahagia Walaupun kenyataannya memang mereka saat ini terus-menerus akan segera menjebak sosok dari Flora dan juga Ibu Sinta Yang nampaknya Dennis pun disini akan terus memanfaatkan situasi tersebut Agar supaya Flora disini mau mengakui semua perbuatannya Karena memang Flora pun disini tidak mau mengakui perbuatannya Sehingga Dennis dan juga seorang Flora yang saat itu sedang masak guys Nampaknya disini Sakinah benar-benar mendapatkan perhatian lebih Dan disini juga Sakinah sempat mengatakan kalau dirinya benar-benar akan segera diprioritaskan oleh seorang suami tercintanya Dan bahkan hal itu membuat Flora pun disitu mengajenghok dan tidak bisa berkutik apa-apa lagi Ketika dirinya benar-benar sudah tidak tahu bagaimana alur cerita yang akan terjadi pada selanjutnya Dan bahkan rencana apalagi yang mesti ia lakukan ketika dirinya mendapatkan sebuah keirian yang nampaknya membuat hati dari seorang Flora pun benar-benar hancur guys Di sisi lain juga kita bisa melihat ya guys sosok Andrew dan juga Namira yang kali ini akan mendatangi kantor kepolisian di Bogor Nampaknya ia begitu benar-benar shock dan terkejut ketika mengetahui bahwasannya si Pera ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Dan Andrew dan juga Namira kali ini benar-benar shock siapakah dini yang saat itu berada di rumahnya Tentu Namira pun disini benar sangat begitu mempunyai asumsi dan mempunyai feeling Kalau saat itu dini yang ada di rumahnya tersebut adalah dini asli Namun hal itu masih saja diragukan oleh seorang Andrew karena ia sudah trauma dengan adanya sosok kedua dini Yang kali ini bahkan bisa menghancurkan keluarganya terpasuk papanya sendiri ya guys Dari sini Andrew pun langsung mendatangi pihak kepolisian dan pihak kepolisian pun benar-benar Mempertemukan antara Andrew dan juga Pera yang kali ini benar-benar sudah menekam dalam sebuah penjara Dan tentu hal ini membuat seorang Namira pun mempunyai asumsi Kalau sebenarnya yang ada di rumah dari dini ini adalah dini asli Sehingga mereka pun akan kembali dan bisa mempertemukan kembali dini asli dan juga seorang Andrew guys Karena si dini asli ini benar-benar akan menjodohkan kembali antara Namira dan juga sosok dari Andrew guys Karena kita tahu sendiri kalau dini asli ini memang kandungannya tersebut bermasalah Sehingga ia pun tidak bisa memberikan keturunan terhadap Andrew Dan bahkan di sini sepertinya Andrew pun akan kembali bersama Namira Dan mungkin juga di sini dini pun akan kembali ke kampungnya Dan tidak akan pernah kembali menemui kehidupan baru bersama dengan Namira dan Andrew Sepertinya dini akan mengikhlaskan Andrew bersama dengan Namira Dan tentu dini juga akan menjadi salah satu syuting terakhirnya Untuk supaya bisa mengatakan sejujurnya kepada Andrew dan juga Namira Kalau selama ini Vera yang menyerupai dirinya tentu akan mendapatkan balasannya Dan bahkan dini asli di sini akan memberitahu kepada Andrew dan juga Namira Kalau saat itu ia sempat mengumpat di gudang dan bisa menguping semua pembicaraan antara Flora dan juga Fadil Kalau selama ini Flora yang sudah berinteraksi dan memanfaatkan Fadil Untuk supaya bisa dibodohi kembali oleh seorang Andrew Yang nampaknya kali ini membuat Flora akan benar-benar senang Karena pada akhirnya ia bisa menganggap kalau Fadil ini adalah sosok pria yang sangat begitu mudah ditipu guys Dan di adegan selanjutnya kita bisa melihat guys Bahwasannya sosok dari Ibu Sinta ini sangatlah begitu terlalu percaya diri Dan bahkan ia saat ini benar-benar menerima sebuah kenyataan Kalau hasil tes DNA tersebut akan beraturan Dan ia pun akan merasa yakin kalau selama ini Sampel darah yang sudah ditukar kembali oleh Fadil Akan menunjukkan bahwasannya bayi yang ada dalam kandungan Flora ini adalah anak dari Dennis Namun guys disini juga Kania dan juga Rangga akan mengungkap Bagaimana hasil sampel darah tersebut bukanlah melainkan dari sosok dari seorang Dennis Yang artinya dimana nanti ketika Rangga Jan juga Kania berhasil menukar kembali sampel darah Dan ternyata pihak kedotaran kali ini akan segera memeriksakan kandungan dari seorang Flora dan juga seorang Sakinah guys Nampaknya disini sepertinya Dennis pun benar-benar terkejut ketika dirinya mengetahui hasil dari tes DNA tersebut Dan Dennis pun benar-benar sudah merasa yakin dan kali ini Pembuktian di episode malam ini ketika hasil tes DNA menyatakan bahwasannya anak tersebut adalah anak dari Fadil Dimana Dennis benar-benar sok dan terkejut ketika dirinya mengetahui kalau anak tersebut adalah anak dari Fadil Lantas bagaimana galur cerita selengkapnya guys dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis guys Silahkan subscribe